Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel ini, channel yang memberikan pengetahuan dan informasi menarik. Pulau Borneo memiliki banyak ulama terutama di provinsi Kalimantan Selatan. Banyak sekali ulama yang lahir salah satunya Sheikh Muhammad Syarwani Abdan Bangil yang merupakan keturunan langsung dari Sheikh Arshad Al-Banjari. Kehebatan ulama ini telah tersohor dari Kalimantan sampai Pulau Jawa dan beliau juga mendirikan pesantren di Bangil. Sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Apabila video ini menarik jangan lupa di share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai. Tuan Guru Bangil atau nama panjangnya adalah Sheikh Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Merupakan waliullah yang karismatik. Beliau lahir pada tahun 1915 di Kalimantan Selatan. Beliau lahir dari pasangan Haji Abdan dan Hajah Halimatus Sa'diah. Dalam dirinya masih mengalir darah para ulama besar diantaranya Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari. Tuan Guru Bangil sangat terkenal di Kalimantan Selatan hingga Jawa Timur khususnya di daerah Pasuruan. Sheikh Muhammad Syarwani Abdan Bangil merupakan pelopor pendiri sekaligus pengasuh pesantren Datuk Kelampayan di Bangil Pasuruan. Sebagai ulama beliau tidak ingin menjadi khotib sholat Jumat apalagi sebagai penceramah. Keinginannya hanya ingin mengajar ilmu-ilmu kepada santrinya saja. Masa kecil Tuan Guru Bangil sudah dididik dalam lingkungan agama. Tuan Guru Bangil belajar langsung kepada pamannya sendiri yaitu Sheikh Kaspul Anwar Al-Banjari. Pada masa itu Tuan Guru Bangil kecil mulai belajar di pondok pesantren Darussalam di Kalimantan Selatan. Selain itu Tuan Guru Bangil juga belajar dengan ulama martapura lainnya seperti Tuan Guru Ismail Ibrahim Khotib dan Tuan Guru Muhammad Taha. Di usia mudanya beliau merantau ke Pulau Jawa untuk meluruskan niatnya untuk belajar lebih dalam ilmu agama. Tuan Guru pun singgah di Bangil Pasuruan Jawa Timur. Di Jawa inilah beliau menuruskan rilah keilmuannya kepada banyak ulama besar dan sampai diberi gelar sebagai Tuan Guru Bangil. Tuan Guru Bangil melahirkan ulama-ulama besar yang dulu pernah menjadi muridnya. Nah di antaranya adalah Sheikh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, Kiai Abdurrahim, Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Sarwani Juhri, Kiai Haji Muhammad Syukri Unus, Kiai Zaini Tarsid, Kiai Ibrahim bin Kiai Muhammad Ain, Kiai Ahmad Bakri, Kiai Safi'i Luqman, Kiai Abdar Dahlan, Kiai Safuan Juhri, dan banyak tokoh-tokoh lainnya yang tersebar di penjuru dunia. Semasa hidupnya Tuan Guru Bangil tidak pernah tampil dalam perhelatan organisasi manapun. Beliau sering menjadi tempat meminta pendapat atau pemohonan restu dari pengurus organisasi Nahdlatul Ulama daerah maupun pusat. Beliau wafat pada malam selasa jam 8, tanggal 11 September 1989. Bertepatan dengan usia lebih kurang 74 tahun. Ia kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga dari para Habib bermarga Al-Hadad. Berdekatan dengan makam Habib Muhammad bin Ja'far Al-Hadad di Dawur, kota Bangil yang berjarak tidak jauh dari rumah dan penduk pesantren yang ia bangun. Diceritakan karomahnya dari Abah Guru Banjar Indah pada masa penjajah beliau pernah diterobos masuk rumahnya oleh penjajah. Namun dengan gampangnya Tuan Guru Bangil meniti di tali listrik yang bertegangan tinggi tanpa disengatnya. Kemudian Tuan Guru Bangil menghamburkan biji kacang ke arah pasukan tentara penjajah. Dalam beberapa saat para tentara penjajah diterjang aibah besar. Sekian dari channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua.